Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 November 2021, Rabu Pekan Biasa ke-33, Pesta Santa Elisabeth dari Hungaria. Disusun oleh Frater Seles Botoor SVD dan akan dibawakan oleh Frater Frans Pangita SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia kembali. Maka ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberikan mereka sepuluh mina katanya, Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina, Katanya kepada hamba itu, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina tuan telah menghasilkan lima mina, Katanya kepada orang kedua itu, Dan engkau kuasailah lima kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, Sebab aku takut akan tuan, Karena tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, Dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur. Kata bangsawan itu, Hai hamba yang jahat, Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, Aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, Dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, Mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya, Serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, Ambillah mina yang satu itu, Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, Ia sudah mempunyai sepuluh mina. Ia menjawab, Aku berkata kepadamu, Setiap orang yang mempunyai, Ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, Semua seteruku ini, Yang tidak suka aku menjadi rajanya, Bawalah mereka kemari, Dan bunulah mereka di hadapan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta sengsabda yang terkasih, Renungan kita hari ini berjudul, Setia pada tugas. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Merupakan sebuah teguran, Dan penegasan yang diberikan oleh Yesus, Kepada para pengikutnya. Dalam Injil, Yesus menekankan, Pentingnya membangun sikap setia, Dalam menjalani setiap tugas, Dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Yesus mengajarkan kepada kita, Tentang syarat-syarat untuk menjadi hamba, Yang bisa diandalkan oleh Tuhannya. Hamba-hamba yang baik adalah mereka, Yang mampu mengolah dengan bijaksana, Uang milik Tuhannya, Dan menghasilkan apa yang dapat mereka, Persembahkan kepada Tuhan. Semua ini hanya bisa terwujud, Apabila hamba menyerahkan diri sepenuhnya, Dalam pelayanan, Dan setia pada setiap perintah Tuhan. Pencinta sengsabda yang terkasih, Bertolak dari kenyataan ini, Kita dituntut untuk memiliki, Dan mengamalkan sikap setia, Dalam setiap tugas dan tanggung jawab, Yang dipercayakan kepada kita. Baik sebagai pimpinan atau bawahan, Kita mesti setia, Baik sebagai pimpinan atau bawahan, Kita mesti setia, Perlu kita menyadari, Bahwa sikap setia, Akan membawa berkat, Baik bagi diri kita sendiri, Maupun bagi orang lain. Hari ini juga, Kita memperingati, Santa Elizabeth dari Hungaria, Seorang biarawati, Semasa hidupnya, Ia telah menjalankan, Dan mengamalkan kesetiaan ini, Dengan membantu mereka yang miskin, Dan menderita. Marilah kita belajar, Dari Santa Elizabeth, Untuk selalu setia, Dalam setiap tugas dan tanggung jawab, Yang dipercayakan kepada kita. Sebab segala tugas, Jika dikerjakan dengan setia, Dan tulus, Akan membawa berkat, Bagi diri kita, Dan orang lain. Ya Yesus, Ajarilah kami untuk setia, Pada setiap tugas, Dan tanggung jawab, Yang dipercayakan kepada kami. Dan semoga, Santa Elizabeth dari Hungaria, Telah dan setia kami, Senantiasa, Mendoakan kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta, Sang Sabda, Kita baru saja mendengar, Bacaan Injil, Dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali, Pada edisi berikut. Terima kasih kepada devisi kerohanian, Website Seminari Tinggi, Santu Paulus, Leda Leruk. Semoga Sang Sabda, Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita, Hari ini. Tuhan memberkati, Kita sekalian. Amin. Sampai jumpa kembali, Dalam satu hati, Dalam kasih Yesus. Mari dengarkan saban-sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus, Leda Lero, Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, Di www.seminariledelero.org. Sampai jumpa kembali, Sampai jumpa kembali, Sampai jumpa kembali, Sampai jumpa kembali, Mari batu silamun, Dengan air kasih, Supaya membuat banyak, Biar Injil Tuhan, Selalu menyala, Di tanah rumahmu, Sampai jumpa kembali, 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 Terima kasih.